Kobaran api melahap habis lantai 2, sebuah rumah kos di jalan Kincir 4, Rau Mangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kebakaran sempat membuat panik warga, karena terjadi saat kebanyakan warga tengah tertidur. Petugas Damkar, Jakarta Timur yang tiba di lokasi harus berjibaku memadamkan api, karena area lantai 2 yang terbakar banyak tukupan kertas. Petugas Damkar juga terkendala mencapai titik api, karena lokasi rumah yang terbakar berada di pemukiman padat penduduk. Kebakaran, rumah padat penduduk ya, di lantai 2 sekitar ukuran sekitar 10x10 hanya lantai 2-nya ya, yang lainnya juga aman, juga kita dari kontrasi litik. Nah kontrasi litik banyak tukupan kertas gitu, jadi naruh gudang, tukupan kertas di atas semuanya. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara untuk memadamkan api, 13 unit mobil pemadam diterahkan ke lokasi. Akibat kebakaran ini kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta dan Helvi Sajang Bati, AINUS melaporkan. Dua unit rumah panggung adat di kawasan Benteng Somba Opu, Goa, Sulawesi Selatan, Ludes terbakar. Api menumat seluruh bagian bangunan hingga nyaris tidak bersisa. Banyaknya material bangunan muda terbakar membuat kebakaran api membesar dan menyambar ke beberapa bangunan sekitar. Warga dibantu petugas pemadam kebakaran berjibah kupadamkan api dengan mengerahkan 6 unit mobil pemadam ke lokasi. Diduga kebakaran terjadi disebabkan korsleting listrik dari salah satu ruangan. Ada dua rumah, rumahnya Deng Ewa dan rumahnya Almarum Deng Gasing. Alhamdulillah kita bisa kuasai dengan kolaborasi dengan Tampar Goa. Api dari mana Pak? Berapa juga karena saya lancar di kota. Tapi kira-kira akibat apa Pak ini? Karena listrik atau apa Pak? Karena listrik ini apinya atau apa Pak? Akibat persiwa ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Goa, Ayus melaporkan. Dua unit mobil terbakar di jalan lintas Sumatera Asahan, Sumatera Utara. Kedua mobil terlibat tabrakan hingga terbakar. Petugas memadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api. Beruntung seluruh korban dari kedua mobil berhasil dievakuasi warga sebelum mobil terbakar. Dugaan sementara kecelakaan terjadi saat kendaraan sedan melaju dari arah kisaran menuju rantau perapat, mengambil jalur kanan hingga menabrak mobil dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan sebanyak delapan penumpang mengalami luka-luka. Polres Blitar Kota dan Polda Jawa Timur memburu kerampok dan penyekap wali kota Blitar dan istri. Pol mikro lokasnya sediaan pondok Cina 1 defok, Gubernur Jawa Barat Rituan Kandil diminta turun tangan. Eliezer, Ricky, dan Kuat jalan di sidang sebagai saksi untuk Sambo dan Putri Chandrawati. Sampai jumpa di video selanjutnya 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 di lokasi kejadian. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, AINews, melaporkan. Sebuah bus menabrak bengkel tambal bandan konter ponsel di jalan lintas Padang, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ya, Pemirsa, beruntung tidak ada korban jiwa, namun sembilan orang terluka. Bus PO Tintin menabrak sebuah bengkel tambal bandan dan konter ponsel di jalan lintas Padang, Bukit Tinggi, Kabupaten Padang, Pariyaman, Sumatera Barat. Akibatnya, konter ponsel dan bengkel tambal bandan rusak parah. Peristiwa bermula saat bus yang melintas dari arah Bukit Tinggi menuju Padang diduga mengalami pecah band, lalu menabrak konter ponsel dan bengkel tambal band. Petugas yang mengevakuasi bus sempat mengalami kesulitan karena bengkel masih dialiri listrik dan nyaris robo. Untuk bus menabrak satu konter semi-permanen dan satu rumah untuk tambal band juga semi-permanen juga. Informasinya ini mengantu atau pecah band? Kalau dari kecerahan saksi yang ada di TKP, menyatakan mobil pecah band. Akibat kecelakaan, 9 dari 14 penumpang terluka. Korban dibawa ke RSUD Padang, Pariyaman. Dua penumpang diantaranya mengalami luka berat. Sementara sopir bus yang dirawat di RSUD Padang, Pariyaman sudah bisa dimintai keterangan oleh polisi. Dari Padang, Pariyaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, Ainews melaporkan. Diduga sakit hati seorang suami di Aceh Selatan menganiaya istri dengan senjata tajam. Tak hanya istri, pelaku juga menganiaya empat anggota keluarga korban hingga satu diantaranya meninggal dunia. Warga desa Ujung Pulau Raya Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan berupaya menangkap dan menghakimi JM. Pria berusia 42 tahun ini memancing emosi warga setelah menganiaya istri dan empat anggota keluarganya dengan senjata tajam. Selain melukai keluarga istri, amukan pelaku juga melukai telinga dan lengan anggota polisi yang turun tangan menangkap pelaku. Polisi akhirnya berhasil melukuhkan pelaku dengan timah panas di kaki. Selain melukai istri, pelaku juga menganiaya anggota empat keluarga korban. Bahkan ipar pelaku MTL 50 tahun meninggal dunia akibat terkena senjata tajam. Dugaan sementara pelaku sakit hati atas ucapan istri yang dianggap menghina pelaku. anggota kita Rudy langsung menangkap pelaku yang melawan sempat juga dibacok dengan menggunakan parang akhirnya kita mengambil tindakan tegas yaitu melakukan penembakan pelumpuhan terhadap kakinya. Akhirnya pelaku bisa ditamankan. Polisi menyita sebila parang, gunting, dan besi yang digunakan pelaku. Sementara para korban dirawat di rumah sakit Yulidin Awai, Tapak Tuan. Dari Aceh Selatan Aceh, Iqdar Ivan, Ainyus, mengaporkan. Diduga dianyiaya majikan di Jakarta, seorang ART asal Pemalang, Jawa Tengah, terluka parah. Informasi selengkapnya sesat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Aisyah. Terima kasih telah menonton!